Halo semuanya, di kesempatan ini saya akan tunjukkan cara membuat form untuk mengisi data dengan mudah di Microsoft Excel. Contoh form yang dimaksud itu seperti yang kita lihat di sini ya. Kita dapat mengisi data melalui form yang disediakan ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita misalnya di sini sudah ada nomor satunya, kita ketik nomor dua di sini. Kemudian kita ketik tab, kemudian isikan nama. Selanjutnya ketik tab lagi, kemudian alamatnya. Oke, kemudian tab lagi untuk turun ke pendidikan. Kemudian ketikan pendidikan. Oke, kemudian ketikan enter. Nah, kita lihat datanya sudah terisi sendiri di sini ya. Oke, ingin tahu jarannya? Ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama tentunya kita perlu membuat tabel yang akan kita isikan datanya. Seperti yang contoh tadi, kita ketikan nomor, kemudian nama, alamat pendidikan. Oke. Oke, kita rapikan tabelnya ini. Sesuai dengan lebar kolom yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita perlu menambahkan komennya form ke quick access tool ini. Oke, untuk menambahkan form atau formulir di quick access tool ini, caranya cukup mudah. Kita ke quick access tool bar ini, kemudian di tanda panah ke bawah ini, kita klik. Setelah itu kita ke more comment. Nah, di more comment ini, kita ke kategori quick access toolbar. Oke, setelah itu di choose command from ini, kita klik drop down listnya ini. Kemudian kita pilih all comments. Oke, setelah itu, itu akan muncul semua komen yang ada. Kita cari komen form ya. Kita cari aja, kita scroll turun hingga temu yang F. Misalnya ini masih C. Kemudian, D ya. E, nah ini yang bersampai. Nah, ini F. Kita cari yang komennya form. Nah, ini. Ini adalah komen form yang akan kita letakkan di quick access tool bar ini ya. Kita seleksi form ini. Kemudian, kita klik add. Kemudian, kita pastikan komen form ini sudah dimasukkan ke dalam kotak quick access toolbar-nya ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini. Komen form-nya sudah muncul ya. Oke, setelah itu kita seleksi headernya tabel yang kita buat tadi. Setelah itu, kita klik icon form yang di quick access toolbar-nya ini. Kita klik form ini. Nah, di sini akan muncul message seperti ini. Kita klik OK saja. Nah, form yang akan kita isi ini sudah muncul ya. Kita lihat seperti ini. Kemudian, kita coba isi form-nya ini. Misalnya, nomor 1. Nah, next-nya kita harus ketik tab ya. Tab. Kemudian, nama, budi misalnya. Kemudian, next dengan ketik tab. Kemudian, kita isikan alamatnya. Oke, kita juga bisa pakai kursor mouse kita. Kita pindahkan ke pendidikan sini. Nah, kemudian untuk ke baris selanjutnya, kita ketikkan enter. Setelah itu, kita isikan data yang baru. Nomor 2 misalnya. Nah, apabila kita terlanjur ketik enter, kita bisa kembali ke yang nomor 2 tadi dengan klik find previous ya. Kita klik find previous ini. Nah, kita lihat nomor 2-nya sudah muncul. Kita tinggal lanjutkan isi data nomor 2-nya ini. Misalnya, kita ketikkan namanya Ali. Kemudian, next ya. Tab. Yang kita ketikkan tab. Kemudian, kita ketikkan alamat. Karimun misalnya. Kemudian, kita next lagi dengan tab. Kemudian, kita ketikkan pendidikannya S1 misalnya. Oke, kemudian selanjutnya, kita ketik enter. Supaya untuk ke baris selanjutnya. Oke, kemudian kita isikan nomor 3. Kita ketik tab lagi. Kemudian, misalnya, namanya Susi. Kemudian, tab lagi. Alamatnya misalnya, Bogor. Kemudian, next lagi dengan tab. Kemudian pendidikannya misalnya, D3. Nah, oke, kita ketikkan enter. Nah, apabila teman-teman ingin edit data sebelumnya. Misalnya, kita ingin ke nomor 1, kita tinggal klik find previous ini. Nah, kita bisa ganti datanya di sini. Misalnya, Batam saya ganti menjadi Jakarta misalnya. Nah, kita klik enter. Nah, ini sudah berubah juga. Kita lihat. Oke, kemudian kita inginkan next, kita klik find next. Nah, nomor 3 di sini ya. Tadi nomor 2, sekarang sudah nomor 3. Oke, apabila teman-teman ingin hapus yang nomor 2 ini. Misalnya, nomor 2 Ali ini mau dihapus. Kita coba ke previous. Nah, nomor 2 ini. Kemudian, kita klik delete. Nah, display record will be permanent delete ya. Kita klik OK. Nah, yang nomor 2 tadi sudah hilang. Nah, apabila teman-teman sudah selesai mengisi data melalui form ini, kita tinggal klik close untuk menutupnya. Oke, nah. Nah, apabila teman-teman ingin isi kembali lagi, tinggal seleksi lagi headernya. Kemudian, ke icon form yang telah kita tambahkan ke quick access toolbar-nya ini. Nah, di sini. Sudah muncul lagi. Oke, mudah bukan? Nah, demikian saja cara membuat form untuk mengisi data dengan mudah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.